Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sirahli sadri wa yasirli amri Wahlul ukdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du A'udzubillahimmanasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala laladzina min qablikum La'anlakum tatakun Hadin yang berbahagia pada kesempatan ini Saya ingin menyampaikan Berapa hal Tentang puasa Salah satu tujuan puasa ini adalah Untuk menciptakan Orang-orang muslim yang bertakwa Kepada Allah Seperti tadi saya sudah sampaikan di dalam Ayat Al-Quran yang disebutkan Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikum siyam Kama kutiba ala laladzina min qablikum La'anlakum tatakun Jadi salah satu tujuan Mengapa Allah memerintahkan Untuk berpuasa adalah Untuk menciptakan manusia yang bertakwa Pertanyaannya adalah Apa tanda-tanda orang yang bertakwa Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 2 disebutkan Petunjuk bagi orang-orang yang takwa Sekarang apa yang Tanda-tanda orang yang takwa itu Tanda-tanda orang yang takwa Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 1 sampai ayat ke 5 Disebutkan Pertama adalah Tanda orang yang bertakwa adalah Yang beriman kepada hal-hal yang gaib Hal-hal yang gaib itu tentunya adalah Sesuatu yang kita tidak bisa Dilihat secara fisik Di antaranya misalnya kita Di dalam rukun iman disebutkan Iman kepada Allah Allah tidak bisa kita lihat Tetapi kita percaya bahwa Allah itu ada Percaya kepada malaikat Malaikat kita tidak bisa lihat Tapi kita yakin dan percaya Bahwa malaikat itu ada Itu salah satu di antara Bahwa tanda orang yang bertakwa itu adalah Percaya pada hal-hal yang gaib termasuk Kita iman kepada Allah Iman kepada malaikat Kepada sesuatu yang belum kita lihat sekarang Percaya kepada hari akhir Itu juga bagian dari Apa yang kita percaya kepada hal yang gaib Tanda orang takwa yang kedua Tandanya adalah Tanda orang yang beriman Yang kedua adalah Mendirikan sholah Jadi puasa adalah bertujuan untuk menciptakan orang yang bertakwa Tanda orang yang bertakwa adalah Salah satu di antaranya adalah Orang-orang yang mendirikan sholat Sholat ini sangat penting Oleh karenanya di dalam bulan puasa Tentunya kita selain menjalankan ibadah Sholat yang wajib Mulai dari subuh sampai isya Tentunya kita menjalankan ibadah sholah sunnah Di antaranya adalah sholat taraweh Itu yang selalu kita lakukan di Indonesia itu Dengan berjamaah baik Itu yang 23 Ataupun yang 11 lokaat Itu adalah dalam rangka menyambut kita Kepada bulan puasa Dan itu sebagai salah satu Tanda orang yang bertakwa Tanda orang yang bertakwa yang ketiga Yang ketiga tanda orang yang bertakwa itu adalah Orang yang menafkahkan rizkinya Makna dari menafkahkan rizkinya itu Bisa jadi kita sidekah Kemudian zakat Zakat yang wajib Itu di antaranya ada Kalau bulan puasa biasa kita mengenal dengan Zakat fitrah Zakat ma Dan zakat-zakat yang lainnya Yang tentu ini adalah Kewajiban seluruh umat manusia Terutama umat muslim Sebagai salah satu tanda Orang yang bertakwa Tanda orang takwa yang keempat adalah Di dalam Al-Quran disebutkan Yaitu orang yang percaya kepada Apa yang telah diturunkan Allah kepada manusia Itu adalah kitab Rasulullah SAW diturunkan ke bumi ini adalah Dengan membawa amanah wahyu dari Allah Yaitu kitab Al-Quran Baik itu yang diturunkan Wahyu itu kepada Nabi Muhammad Dan kita percaya kepada wahyu Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Sebelum Nabi Muhammad SAW Dan yang kelima itu percaya Kepada hari akhir Kita adalah tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah Di antaranya adalah kita juga percaya kepada hari akhir Oleh karenanya dalam menjalankan ibadah puasa ini Dengan bertujuan kita menjadi orang-orang yang bertakwa Dengan ciri-ciri tanda orang yang bertakwa itu adalah Tadi disebutkan lima hal yang sangat kita perhatikan Pertama adalah iman kepada yang gaib Menjalankan sholat Memberikan nafkah rizki kita Kemudian percaya kepada kitab Al-Quran Dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Salam sebelumnya dan percaya kepada hari akhir Mudah-mudahan dengan puasa ini Kita membentuk menjadi orang-orang yang bertakwa Dan dengan menjalankan ciri-ciri yang sudah ditentukan oleh Allah Dalam Al-Quran Terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampung Ramadan Joko Karyan Akankah kami hadirkan dosa jeda Terima kasih telah menonton!